bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilu jeng suping dulur dulur di channel kang asep sunardi nah baik bapak ibu operatu sekolah dimanapun berada disini saya akan mencoba untuk mengganti alamat email atau username ya untuk guru ptk ataupun gtk di aplikasi dapodik supaya nanti bisa tersinkron dengan asp datadik dan bisa login di halaman info gtk disini pada email sebelumnya masih menggunakan hgmail.com disini rencananya akan saya ubah menjadi guru.sdbelajar.id silahkan simak video ini sampai selesai nah baik bapak ibu yang pertama kita login terlebih dahulu ke halaman dapodiknya jadi untuk merubah akun belajar disini kita masuk ke halaman dapodik terlebih dahulu nah disini saya versinya sudah versi 2023d dan ini untuk tingkat sekolah dasar ya disini sudah saya pernah uji coba dan sudah berhasil nah kemudian yang selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan dan disini kita masuk ke manajemen pengguna kita masukkan kode registrasi kita kemudian kita close jika ada tampilan seperti ini nah bapak ibu selanjutnya di halaman manajemen pengguna disini ada beberapa username dan nama-nama guru yang ada di sekolah kita ini kalau misalkan kita klik disini langsung itu tidak akan bisa kita ubah jadi kita harus filter terlebih dahulu disini jangan kita klik semua tapi kita pilih gtk terlebih dahulu karena disini guru-guru yang akan kita ubah ya alamat emailnya nah baik bapak ibu disini disini akan saya coba contohkan untuk atas nama ibu wiwi ya kita langsung saja disini pada halaman username kita double klik nah kemudian kita block kita hapus ya kemudian kita masukkan email belajar id nya kita bisa paste seperti yang tadi kemudian kita enter nah bapak ibu disini masih ada tanda berwarna merah ya di pojok kiri atas kemudian kita harus menyimpannya terlebih dahulu kita klik saja simpan kemudian kita masukkan kode registrasi lagi nah disini kita sudah berhasil ya menyimpan email belajarnya kemudian kalau sudah oh iya untuk kepala sekolah disini ya misalkan ini kepala sekolah nah disini pada perannya ada dua ya jadi kita harus klik salah satunya yaitu yang 53 ya perannya harus kita klik baru kita bisa ubah itu untuk kepala sekolah ya nah bapak ibu disini sudah ya kalau sudah semua dirubah terserah sih mau semua mau salah satu terserah nah kalau sudah dirubah ini sudah berhasil nah kita close saja kemudian kita coba masuk kita cek disini di halaman menu GTK kita masuk ke guru nah selanjutnya bapak ibu kita akan menambahkan password ya untuk supaya bisa masuk ke info GTK nah disini kita klik terlebih dahulu untuk nama gurunya kemudian kita masuk ke penugasan pada halaman penugasan kita cek list terlebih dahulu ya untuk absensinya supaya nanti tidak lupa kemudian kita klik disini buat atau ubah akun PTK nah disini bapak ibu username nya sudah berubah dan disini password nya kita masukkan password yang baru ya atau yang mudah diingat dengan catatan untuk info GTK itu harus menggunakan karakter harus ada karakter kemudian ada huruf besar ada huruf kecil dan ada angkanya nah bapak ibu disini akan saya coba untuk merubahnya sebentar ya nah kemudian kita klik simpan ini kita never kemudian ini kita klik simpan dan tutup nah bapak ibu kalau sudah ini baru satu guru ya kalau misalkan tadi bapak ibu semua guru yang dirubah berarti ya tinggal disesuaikan saja untuk password masing-masing akunnya ya nah baik bapak ibu kalau misalkan sudah kita rubah passwordnya ya ini tidak dirubah passwordnya juga tidak jadi masalah sih yang penting nanti passwordnya diisi dan kita ingat ya untuk email dan passwordnya kemudian selanjutnya kita akan melakukan sinkronisasi supaya data email yang kita input di dapodic masuk ke halaman spdatadic nah kita masuk ke pengaturan kemudian kita pilih tukar pengguna dan kita masukkan kode registrasinya kita masuk ke halaman kepala sekolah kemudian kita akan melakukan sinkronisasi kita masuk validasi kita masuk validasi kita klik satu-satu semuanya seperti ini dan kita tunggu yang terpenting dalam validasi adalah tidak ada yang invalid ya kalau warning-warning ya biarkan saja terlebih dahulu kalau bisa untuk diselesaikan ya diselesaikan nah disini sudah selesai untuk validasi nya kemudian kita masuk ke sinkronisasi kita pilih ya kita pilih lanjut kita pilih tampilkan kita klik satu disini kemudian arah bawah dan spasi untuk menambahkan checklistnya kemudian kita konfirmasi isian dapodic lanjut sinkronisasi simpan dan lanjut kelih ya lanjut lagi dan ya lagi nah disini kita langsung saja klik sinkronisasi kita cek lebih dahulu data-data yang akan mengalami perubahan yaitu PTK terdaftar 10 pengguna dan dinamik ini yang akan kita kirimkan ke server ya kita tunggu proses sinkronisasinya sampai selesai pastikan jaringan internet dalam kondisi baik ya nah baik bapak ibu disini proses sinkronisasinya sudah selesai waktu sinkronisasi 2 menit 44 detik nah baik bapak ibu setelah kita melakukan sinkronisasi di aplikasi dapodic selanjutnya kita tunggu beberapa saat kemudian kita cek di halaman spdatadik dan halaman info gtk yang pertama kita cek terlebih dahulu untuk di halaman spdatadiknya kita login seperti biasa oh iya untuk linknya kita masuk saja disini spdatadik ya kemudian kita pilih manajemen sekolah nah kemudian kita masukkan usernya ya seperti ini kemudian kita tunggu sampai login dan disini kita sudah masuk ke halaman spdatadik pada menu akun kita klik akun kemudian kita tampilkan pada jenis akun PTK kita tampilkan kemudian kita scroll ke bawah dan kita bisa lihat disini untuk nama username verifikasi akun status akun dan waktu pembaruan disini untuk nama-nama guru yang ada di sekolah kita dan ini untuk usernamenya disini sudah terupdate semuanya ya sudah terganti dan disini menurut pengalaman saya ini di update-nya itu ketika tadi pagi ya tadi pagi kemudian ini ada keterangan jamnya nah ini ini keterangan waktunya 07.34 nah ini tahun 2023 bulan 2 tanggal 10 dan di update itu jam 07.34 dan sekarang saya ngecek itu jam 05.00 sore dan disini sudah masuk ya nah bapak ibu disini kita tidak perlu lagi memverifikasi akun dengan mengklik disini untuk mengupdate password yang baru karena kita sudah mengupdate passwordnya di halaman dapodik yang tadi ya nah bapak ibu disini status verifikasi akunnya sudah dan status akunnya sudah aktif berarti tidak perlu lagi kita update nah selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke halaman info gtk nah kita masuk kita buka tab baru kita tulis saja disini info gtk kemudian kita pilih disini info gtk nah pada halaman info gtk kita coba login dengan menggunakan email yang baru ya yang sudah kita update nah kemudian kita coba untuk masuk dengan password juga password yang baru ya yang sudah saya update nah kemudian kita coba login dan disini saya sudah berhasil login ke halaman info gtk jadi secara garis besar untuk perubahan akun gtk yang ada di aplikasi dapodik itu sudah tersinkronisasi sudah terintegrasi dengan esp datadik dan halaman info gtk sampai berhasil seperti ini kalau misalkan bapak ibu ada tulisannya tidak bisa login di halaman info gtk dengan berbagai macam kasus kemungkinan itu karena yang pertama passwordnya itu tidak sesuai karena untuk password di akun gaddapodik itu untuk supaya masuk ke halaman info gtk itu harus yang pertama harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian angka dan ada karakter khusus dan minimal 8 karakter nah untuk karakter khususnya bisa menggunakan add bisa menggunakan apa lagi ya khusus ya pokoknya ya saya sarankan saja yang mudah-mudah saja add, bintang, persen, atau dolar yang seperti itu saja yang mudah-mudah saja kalau underscore saya sudah coba dan itu tidak berhasil ya untuk masuk ke halaman info gtk walaupun itu memang termasuk salah satu karakter khusus tapi ketika saya mencoba untuk mengganti dengan underscore itu tidak bisa nah baik bapak ibu saya rasa cukup ya untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman yang lain bagi yang mau mengganti email atau akun password dapodik dan info gtknya terima kasih jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan saja di kolom komentar saya akhiri wabillai topikolidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati